Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Nia Mitsubishi Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari konsumen yang menanyakan kalau beliau saat ini sedang berencana untuk kredit mobil Mitsubishi Xpander Cross tapi saat proses kredit, ternyata dimintai fotokopi sertifikat rumah, apakah itu normal? Nah, langsung saja Benarnya kondisi tersebut merupakan kondisi normal dan tidak hanya berlaku di mobil Mitsubishi Xpander Cross tapi juga bisa berlaku di semua kredit mobil karena salah satu syarat utama sebelum memiliki mobil dari biaya leasing biasanya mensyaratkan ada bukti kepemilikan rumah bukti kepemilikan rumah ini bisa ditunjukkan yang pertama lewat PBB atau pacar bumi bangunan biasanya di bagian PBB ini akan muncul rumah pemilik kalau PBB-nya sudah atas nama sendiri, maka ini biasanya lebih enak karena bisa langsung diproses tetapi ada juga biasanya beberapa rumah yang ternyata PBB-nya belum atas nama sendiri misalnya masih pemilik lama jika PBB-nya masih atas nama pemilik lama, maka bisa diwakilkan dengan rekening listrik karena di rekening listrik biasanya muncul nama pemilik kalau ternyata rekening listrik dan PBB sudah atas nama sendiri, maka bisa salah satu saja nah, tapi kendalanya ternyata ada beberapa rumah yang PBB atau rekening listriknya, kedua-duanya masih atas nama pemilik lama jika rekening listrik dan PBB-nya ternyata masih atas nama pemilik lama, maka biasanya dari pihak leasing yang akan meminta fotokopi sertifikat rumah yang menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah atas nama sendiri kalau ternyata bukan atas nama sendiri, tetapi atas nama orang tua atau atas nama kakek selama masih satu jalur kekurungan tidak masalah tapi kalau sertifikatnya ternyata masih atas nama orang jauh atau bahkan statusnya masih kontra, maka biasanya proses kreditnya akan lebih rumit pertama diperlukan syarat pemilik rumah, tentu saja karena mobil ini bisa dibilang merupakan kebutuhan tersier berbeda dengan rumah yang merupakan kebutuhan primer, sehingga biasanya dari pihak leasing mengutamakan punya rumah dulu baru punya mobil jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah normal jika misalnya sedang proses kredit tapi kemudian dimintai fotokopi sertifikat jika ternyata rekening listrik dan PBB-nya belum atas nama sendiri, maka kondisi itu adalah kondisi normal tetapi jika ternyata PBB atau rekening listriknya sudah atas nama sendiri, maka untuk syaratnya bisa dilaporkan dengan kedua berkas tersebut semoga informasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi X Panda Cross jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya tohakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rejuinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi X Panda Cross semua terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga ada manfaatnya sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat mas Niam terima kasih